Nah guys, ini tuh beberapa hari setelah lebaran Malah dapet info kalau ada beberapa ekor burung yang mati guys Uh, pusing banget Pokoknya yuk kita lihat yuk Kita turun ke bawah ke kandang guys Oke guys, jadi yang mati itu ada di kandang ini guys Aduh Ini padahal baru kemarin ditaruh sini Oh ini dia ya Aduh, sayang banget lagi mati Dua ekor dan ini masih muda Ini tadi ketemui di mana pak? Pagi satu Terus pagi Oh, deket sudah Ini pagi masih hidup tapi? Pagi, pagi gak ada yang mati lah pokoknya disini ya Jadi kandang kedua, ngebersih kandang kedua sore Baru kelihatan ini Bener guys nih, kalau kalian lihat Ini kalau mati dari pagi Ini gak mungkin nih matanya masih bulet Ini biasanya udah peot Oke, yang satunya lagi ini kita lihat Ini baru matinya Ini bola matanya masih bagus Belum peot Gini nih, kalau misalnya parkit Australia Itu kendala utamanya biasanya ini Beberapa kali saya terjadi kayak gini Biasanya burung baru Terus saya lepasin misalnya di kandang ini Kalau di kandang ini Mau digebrak-gebrak kayak gimana pun Burung-burung disini sih udah aman guys Cuma karena ini burung baru Jadi ini burung dua-duanya Kemarin saya masukin beberapa burung Ada empat burung Jadi ini dua ekor kemungkinan Gak berubu-bubu Karena kaget Pas malem takdiran Pakar petasan tuh Biasanya tuh Juder-juder-juder-juder Nah itu yang pertama kaget dulu mungkin Terus yang kedua Disini Ini kan udah beberapa hari nih Dari takdiran Ini kayaknya kalau misalnya Kayaknya kalau petasan sih gak terlalu Ke arah sana deh Kalau petasan sih kayaknya Harusnya matinya pada saat itu juga Dia gerabak-rubuk mati Tapi kayaknya bukan petasan nih Ini yang jadi kendala adalah Siang lagi ya tadi yang matinya ya Malemnya kali mungkin sama tikus nih Karena tikus udah mulai masuk lagi guys Kandang ini guys Jadi mungkin masih panik Masih kaget Terus siangnya Jatuh guys Karena kalau misalkan Ada masalah Entah itu dari pakan nih Kalau kalian lihat Ini pakan sih aman Kalau masalah dari pakan Harusnya burung-burung yang tua Burung-burung yang lama nih Burung yang lama aman Tuh burung yang lama ekornya panjang Tuh beda kan Kalau ini yang baru ekornya agak-agak rusak Kalau burung-burung yang lama disini Ekornya tuh bagus-bagus ya Semulus-mulus Nah ini sih udah kemungkinan besar Adalah kaget kendalanya Karena nih kalian lihat Ini kalau didubur Gak ada kotoran Alias bersih Gak diare Ini yang pertama nih ya Kalau diare pun Harusnya 3 hari sampai seminggu Baru mati Terus yang kedua Nih kalian lihat Nah badannya ini gemuk banget Tuh Tuh badannya gemuk banget Ini badan gak kurus sama sekali Ini gede Bener-bener super gede Paru juga Gak ada masalah tuh Gak keluar cairan Gak apa Aman Kepala aman Bulu semua aman Ini pol nih Ini juga sama nih pol Kalau ekor emang rusak itu Dari sebelumnya guys Sebelum saya masukin kambang ini Dan ini umurnya masih muda banget Masih sekitar 5 bulanan Sampai 7 bulan guys Ini juga sayap Gak ada cedera Aman Cuma nih sayap ada kotoran nih Kemungkinan Ini bener sih Kalau kata saya ya Ini menurut analisa saya Kayaknya nih burung Kaget Jatuh nih Terus kerabakan Gelabakan Jadinya si sayapnya ini Kena kotoran yang ada di lantai nih Maaf ya Contohnya kayak gini Tuh Jadi kena sayap Kotorannya Dan akhirnya kotor tuh di sayap Karena kayaknya bukan ini doang Yang kena nih Ah ini juga tuh sama tuh Tuh Ini kotoran sampe dalem-dalem lagi tuh Ini kotoran sampe bagian dalem Kemungkinan ini sama nih Jadi mereka kaget Jatuh Gelabakan Dan pada kotor kayak gini nih Pada dekil Sampe bagian dalem lagi Berarti kan gelabakan dia guys Jadi kejang-kejang dulu Terus si sayapnya kena kotoran Aduh Kalo sakit Biasanya kalo sakit udah diem Banyak keliatan Ini sih Kemarin saya masukin Memang kondisinya masih full Masih gemuk Ini burung baru beberapa hari Jadi sebelum lebaran Itu saya masukin guys Ke dalam kandang Dan sekarang hari lebaran Hamim dua Eh plus dua ya Ini hari kami Eh ya kamis Besok Jumat Jadi baru sekitar tiga harian lah Ada disini guys Aduh Sayang banget Ini dua ekor Mati Walaupun sekarang park kita Australia Harganya gak terlalu seberapa Tapi sayangnya tuh Ya sayang aja gitu Mereka udah ada di dalam kandang ini Udah jadi kayak keluarga kaya Walaupun baru masuknya ya Kalo yang lain sih disini aman banget guys Bu kalian liat Yang lain masih pada sehat-sehat Suaranya juga masih bunyi terus Masih gacor Nah kemarin Dapet info juga dari Alvin Kalo ada telur di dalam sini Sebentar Nah ini Kematiannya Saya berani jamin Ini karena bukan virus Kalo virus ataupun penyakit Biasanya matinya Gak langsung dua kaya gini Biasanya ya Kalo misalnya virus ataupun penyakit Biasanya itu Satu Terus mati lagi satu Mati lagi satu Tapi selang beberapa hari Tapi kalo misalnya barengan kaya gini Ini Pasti kuat adalah kaget Tapi tadi siang Ada suara Bising atau apa gak sih disini Orang biasa ya Oh Apa jangan-jangan si Kunti nih teriak-teriak mulu Karena siang tuh Kunti tuh sekarang tuh teriak-teriak mulu guys Ada kemungkinan karena Takut sama suara kakak tua dan lainnya Pokoknya ini sih Kemungkinan kuat adalah Kaget dia Ini kemungkinan kuat kaget Oke kita coba Liat-liat dulu yang lain Sebentar pak Gue mau ke atas dulu Gue mau ke Melodokan Wih yellow pigeon ekornya udah panjang banget tuh Gokil Suaranya bener-bener panjang banget guys Bentar saya mau ke atas dulu Saya mau liat Belodok yang mana yang ada telurnya Yang mana Oh yang di atasnya dong Bentar Sini gak ada semua Ada Kayaknya Oh iya ada yang bukan Bentar Saya coba korek-korek Oh ada Ini ada dua butir Bentar nih sambil ngecek telur nih Ini ada dua butir Kayaknya sih yang satu vertil Ada telur juga kalau gak dicek-cek guys Itu resikonya adalah Kayang kalau misalnya ada telur yang gak vertil Gak dibuang Oh ini vertil nih Ada isinya Merah Satu vertil Aman Ini belum keliatan Oh ada vertil nih Ada kehidupan Oke Ini indukannya nih Bentar Lagi ada indukannya guys Susit Ada indukan di dalamnya Oke Kita coba ke Lodok yang lain Ini kita tutup dulu Disini tuh Alhamdulillah Kalau misalnya target Australia Panennya sering guys Sering banget panen Ini gak ada Sebelah sini nih Ini gak ada Wah ini gelok sebenernya Kalau posisi nih Ini harusnya disini nih Oh iya disini Uh ada banyak disini nih Ah tapi kayaknya sebagian kosongnya telur nih Karena kepegang Ah bener ini telur kosong guys Ini pun udah pasti Saya gak liat Gak di Apa Terawang ataupun Dihenterin pun udah tau ini telur kosong Karena warnanya udah hitam-hitam Ini ada satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima telur kosong Ini udah Ini saya berani Tuh Saya buang-buang aja tuh Itu udah Pasti kosong Oke ini gak ada lagi Ini gak ada Berarti kemungkinan Nanti ada dua telur yang panen Dan jadi anakan guys Itu tadi ada lima telur Tapi telurnya gak diramin dengan baik Akhirnya Ya gak ada hasil ya Jadi ini jodohan juga mau saya pindah deh Ah nanti aja deh Tolong rontok guys Oke Pokoknya hari ini updateannya Kayak gitu Ada dua ekor burung yang mati tiba-tiba Pokoknya buat temen-temen yang pelihara parkit Australia khususnya Mereka ini Hewan ataupun burung yang panikan banget guys Panikan kalau misalnya ada suara tiba Apa suara kaget Terus ada barang jatuh gumpang Segala macem Itu pasti mereka panik Jadi harus dibiasain mereka Interaksi sama kalian Supaya mereka gak panik gitu Jadi kalau misalnya panik Sudah resikonya kematian Karena kalau dia panik Sudah gerabak gerubuk Sayapnya panjang Tenaganya kenceng Dan akhirnya resiko mati Kayak gitu guys Oke guys Mungkin sekian konten kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat temen-temen semua di rumah Pokoknya jangan lupa di like dan di share Kalau misalkan kalian suka konten ini Dan lucu banget untuk kalian subscribe Koneksi Ratuwa Supaya kita bisa menarik Membuat konten-konten yang lebih seru Dan informatif Untuknya buat temen-temen semua di rumah Jangan lupa Kalian punya THR Habisin THR-nya Oke Sampai jumpa di konten kita Bye-bye Sub indo by broth3rmax